Intro Kalau ada diantara bawah Pak Ibu, dibacakan ayat, dibacakan hadis, yang intinya umpaman ya, jangan merokok. Ini ayatnya secara global, ini hadisnya, ini penjelasan para ulama. Setelah dia dengar begitu, dia tinggalkan, dia masih merokok. Nah namanya dia tidak berakal, dia dengan binatang, saya datang ke kebun ayam, ke kebun ayam, ke kandang ayam. Saya katakan ayam, jangan berkoko, jangan berkoko ayam, jangan berkoko. Saya bacakan ayatnya, saya bacakan hadisnya, umpamanya ada gitu kan. Saya tinggalkan, dia masih berkoko. Menandakan ayam itu tidak berakal, sementara siapa yang merokok, ini ancamannya, ini ancamannya, ini ancamannya. Siapa yang minum khamar, ini ancamannya, ini ancamannya, di dunia kan begini, di akhirnya nanti dia begini. Karena dia takut, dia tinggalkan, ini menandakan dia berakal. Nah ini menandakan dia berakal. Tapi, ketika saya berikan ancaman kepada ayam, kalau kamu masih berkoko, ini ancamanannya, ini ancamanannya. Ini ayatnya, ini hadisnya, kamu akan dimasukkan ke neraka. Lah, karena ayam tidak punya akal, saat saya ngomong itu, dia masih berkoko tuh. Belum lagi ditinggalkan, masih berkoko. Antara manusia ini dengan ini, Allah mengatakan, Ula'ika kal'an'am. Orang-orang itu seperti binatang, ternak, disamakan oleh Allah. Karena sekali lagi, akal di dalam Al-Quran, hanya Allah sebutkan untuk orang-orang yang beril, semakin dia banyak menimba ilmu, semakin matang akalnya. Pasti dia akan bertindak bijak. Pasti dia akan bertindak cerdas, karena akalnya jalan. Kalau ini tidak, bana sini lah ya doanya. Batang kurak lagi, bana isinya dalam. Tapi berakal tidak? Karena akal ini baru muncul ketika dia menerima ilmu. Catat, ini kunci-kuncinya ya. Seseorang tidak akan dikatakan berakal, apabila dia tidak menerima il. Kalau dia tidak mau menerima Al-Quran, tidak mau menerima hadis, tidak mau menerima informasi yang ada di dalamnya, maka dia tidak akan pernah menjadi berakal. Walaupun gelarnya profesor, doktor. Di belakangnya ada MM, ada MA, ada MPD, ada MH, MH, macam-macam lah gelarnya. Di belakang sepanjang tali baru. Tapi dia tidak mengerti ilmu yang sumbernya di Al-Quran yang hadis, tidak mengerti. Maka dianggap dia tidak punya akal. Perbuatan orang yang tidak punya akal, perbuatan jahil tidak? Betul tidak? Baik. Kita mulai terbuka oleh kita rahasia-rahasia di sini ya. Rahasia-rahasia dengan sangat cepat. Kalau begitu, maaf saudara-saudaraku, seandainya di antara kita ada yang setelah ini melakukan sesuatu yang menurut akal ini berbahaya. Dan menurut akal berbahaya itu adalah dalilnya. Yang menurut akal itu adalah yang ada dalilnya. Itu baru namanya menurut A? Menurut akal saya. Harusnya menurut akal saya itu bahasanya menurut yang saya ketahui dari Al-Quran. Itu yang dimaksud dengan menurut akal saya. Yaitu yang ada dalilnya dari Al-Quran, dari hadis. Bahwa meminum minuman khamar sedikit ataupun banyak hukumnya haram. Kullu ma'askara kathiruhu faqaliluhu haram. Banyaknya bisa mabuk kita, sedikitnya pun hukumnya adalah haram. Kullu muskirin haram. Setiap yang memabukkan hukumnya adalah haram. Sebanyak atau sedikit selama dia memabukkan maka hukumnya adalah haram. Begitu. Nah menurut akal saya, ketika dia mengatakan menurut akal saya. Maknanya adalah menurut yang saya ketahui dari Al-Quran dan hadis. Harusnya begitu loh yang dia pahami. Bahwa ini adalah haram. Kalau begitu gimana? Tinggalkan. Tinggalkan. Ternyata orang ini, dia masih minum. Minum, minum, minum. Dia masih menghisap ganja. Ketika dikatakan kepadanya ini haram segala macamnya. Dia menolak. Pada hakikatnya sekali lagi orang ini tidak berakal. Kalau bahasa kampung kita indah bautak. Bapak anak lagi bautak indah. Dia tidak berakal. Sekarang, jangan tersinggung. Kalau Allah mengatakan orang-orang yang walaupun dia ulama. Walaupun dia ulama. Tetapi dia tidak mengamalkan perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Dia tidak meninggalkan larangan Allah dan Rasulnya. Allah gelari dia apa dalam Al-Quran? Dia ulama nih. Ilmunya banyak. Ilmu tafsir. Udah digarapnya nih semua. Ini sudah digarapnya. Wah gelarnya juga masya Allah. Mendapatkan penghargaan di timur dan di barat. Sanatnya banyak. Tetapi. Larangan Allah dikerjakannya. Larangan Rasulullah dibuatnya. Yang wajib-wajib banyak diinjak-injaknya. Orang ini disebut apa? Disebut apa? Ula. Ula makan. Ulama. Bukan. Allah menyebutnya dalam Al-Quran dengan sebutan binatang. Coba sebutkan nama binatangnya. Keledai. Kamathalil himar. Yahmilu asfara. Surat apa itu? Surat Al-Jum'ah. Ayat yang kelima. Masalul ladhina hummilu taurah. Thumma lam yahmiluha. Kamathalil himar. Himar itu ada akal enggak? Enggak. Sementara Allah menyebutkan orang-orang yang membawa kitab-kitab yang banyak. Maksudnya apa? Banyak udah menamatkan kitab. Tamat kitab ini, tamat kitab itu, tamat taurat, tamat injil, tamat Al-Quran, tamat. Banyak. Masya Allah. Thumma lam yahmiluha. Ternyata dia tidak menjalankan itu di dalam kehidupannya. Kamathalil himar. Binatang. Binatangnya pun dipilihkan oleh Allah binatang yang paling hina. Yaitu kele. Keledai. Sekali lagi. Akal hanya diberikan gelaran akal untuk orang yang menerima ilmu. Dan ilmu ini nanti akan berwujud menjadi amal. Awas. Ini urut-urutannya ya. Nanti apa hubungannya dengan kemari dan kemari? Ada. Nanti saya jelaskan hubungannya. Baik. Saya katakan. Coba diulang kembali. Mas Roy. Apa yang dimaksud dengan akal? Akal adalah nafas? Awas. Ini ada kata tunjuk loh. Hah? Saya langsung uji. Bunda. Apa yang dimaksud dengan akal? Seseorang yang menjadi cerdas karena menerima ilmu. Menerima ilmu. Disebut cerdas karena dia menyikapi ilmu ini dengan amal. Maka dia disebut orang berakal. Ketika Allah mengatakan. Ya ulil albab. Hai orang yang punya akal. Ya. Ketika Allah mengatakan. Sesungguhnya Al-Quran ini kami turunkan. Untuk orang-orang yang berakal. Untuk orang yang punya akal. Tidak perlu kurang gendutnya. Karena dia adalah binatang. Jadi orang yang mau menerima Al-Quran dan hadis. Sebagai sumber ilmunya. Maka orang ini dikatakan orangnya berakal. Dalam arti syariat ya. Sementara kalau arti ya. Asalah pandainya. Tulih baco. Asabisanya baraja. Baraja matematika. Nyo jago. Lagi anggap anakku cerdas. Anakku pintar. Itu menurut definisi Indonesia. Akal menurut definisi Indonesia. Yang disebut dengan IQ. Yang disebut dengan. Apa? IQ. Yang disebut dengan. SQ dan sebagainya. Tetapi akal menurut persepsi syariat. Yang dimaksud adalah. Seseorang. Yang menerima wahyu. Mencerna wahyu. Menerima wahyu. Dan berpegang hidup di atas wahyu. Maka itulah orang yang berakal. Kalau bukan. Dia bukan orang yang berakal. Dia adalah keledai. Dia adalah binatang. Kal'an'am balhum adal. Taib. Pengaruh ilmu ini. Wahyu ini. Menjadi ilmu bagi dia. Apa buat fujuraha dan takwaha. Apa pengaruhnya? Orang berakal. Mau gak mengerjakan perbuatan yang zalim? Mau gak perbuatan yang zalim? Orang yang berakal. Kalau dia tahu ini khamer. Bisa menghancurkan fisiknya. Bisa melemahkan darahnya. Bisa mendatangkan berbagai macam penyakit dalam hidupnya. Dan bisa membuat rusak keturunannya. Ditambah itu dosanya yang sangat besar. Dia akan dihukum di dunia oleh Allah seperti ini. Udah banyak contoh-contoh yang dilihat. Di alam kubur dia akan disiksa dengan siksaan yang khusus. Dan dia juga sudah tahu siksaannya seperti apa. Di akhirat nanti ada lagi tempat yang sangat mengerikan disediakan untuknya. Maka orang yang seperti ini. Setelah dia mendengarkan. Takutlah dia. Potensi untuk jahatnya menjadi ciut. Menjadi ciut. Potensinya untuk berbuat jahat. Melakukan perbuatan zalim. Kenapa? Akalnya mengarahkan. Jangan kamu buat. Akal dalam artian. Ilmu yang dia terima. Informasi yang dia terima. Mengarahkannya untuk cerdas. Jangan kamu berbuat zalim. Zalim. Zalimun linafsih. Zalimun. Linafsih. Siapa yang zalimun linafsih? Seluruh orang. Baiklah dia Islam. Atau dia bukan Islam. Dia meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Mencidikan Allah itu termasuk zalim. Dia meletakkan Allah tidak pada tempatnya. Kemudian orang tua. Orang tua dia perlakukan sebagai pembantunya. Ini juga zalim. Dia tahu narkoba berbahaya. Masih saja dia konsumsi. Dia suntikkan ke tubuhnya. Ini zalim. Karena dia meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Nyubakar rumahnya sendiri. Ini ujur tangannya sendiri nyubakar rumahnya. Zalim tak orang itu? Ini rumahnya suram nyubakarnya. Masalahnya rumah itu bukan untuk dibakar. Tapi rumah itu untuk ditempati. Ini rumah ada barang. Sebenarnya di dalam pencahayaan selama hidup ini. Ada di dalam rumah itu. Kita bakar rumah itu. Dan di dalam rumah itu ada anak kita. Zalim ini orang. Dia bakar dirinya masuk ke dalam api. Dia tusukkan pisau ke dalam perutnya. Ini zalim. Dia meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Pisau itu bukan dalam perut tempatnya. Iya kan? Pisau itu bukan dalam perut. Ini malah dijadikannya perutnya sarang pisau. Tidak puas satu tambahnya lagi yang lain. Ini orang zalim. Baik. Masya Allah nih. Ikhwah yang kami muliakan. Orang zalim ini. Adalah orang-orang. Yang meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Bukankah itu definisi zalim? Definisi zalim adalah. Wad'u syaih. Fi ghairi mawdi'ihi. Nah biasanya yang melakukan kayak gini orang gila enggak? Orang gila cumanlah cuman lihat. Makanan di tong sampah itu nyuk kakeh. Basobok dia nyuk. Roti yang lah batin awan. Nyo ambil. Kemudian dimakan. Ini orang zalim. Dia meletakkan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Coba lihat orang-orang gila itu. Sudahlah kalau kita hobi memperhatikan perangnya orang gila. Atau pergi ke rumah sakit gila, rumah sakit jiwa. Orang zalim itu aneh-aneh saja. Ini gelas. Ini gelas. Harusnya kan gelas ini dimasukkan air ke dalam. Yang dimasukkan dia apa? Yang dimasukkannya air kencingnya ke dalam. Kemudian dia minum. Ini namanya orang zalim. Kenapa dia bisa berubah zalim? Karena akalnya tidak? Tidak ada. Karena dia tidak punya akal. Maka orang yang memang akalnya dalam artian hilang. Kecerdasannya itu hilang. Tidak ada. Maka orang gila tidak dihukum. Karena dia tidak punya akal. Tapi orang yang sadar. Tidak gila. Berarti kan. Akal untuk menampung makna akal syari'i itu kan ada. Dan ini tidak dipakainya. Maka dia dihisap nanti pada hari kiamat. Dia dihisap. Zara'na li jahannam kathiran minal jinn wal'ins. Lahum kulubun la yafqahuna biha. Walahum a'yulun la yubusiruna biha. Walahum adhanun la yasma'una biha. Ula'ika kal'an'am. Bamato lai mancalia inda. Batalingo lai mandanga inda. Babanak bahati lai. Mamahami manarimu inda. Ula'ika kal'an'am. Binatang tarana. Balhum adhal. Bahkan lebih sesat. Bahkan lebih sesat. Kami sediakan neraka jahannam itu isinya kayak gitu-gitu. Isinya kayak gitu-gitu. Nah kembali. Ibarat Allah yang kami muliakan. Kalau orang yang tidak punya akal pasti akan berbuat zalim. Tapi kalau orang punya akal dia akan berbuat adil. Dia akan berbuat adil. Adil itu artinya apa? Kebalikan dari zalim loh. Adil itu artinya meletakkan sesuatu pada tempatnya. Coba. Kalau saya pakai sepatu. Saya letakkan di kaki. Saya orang adil tidak? Kalau saya pakai jam tangan. Saya letakkan di tangan. Saya orang adil tidak? Saya punya jam tangan. Saya letakkan di leher. Saya orang zalim atau orang adil? Zalim. Saya punya kaos kaki. Saya punya kaos kaki. Saya letakkan di tangan. Saya bungkus sih. Untuk kok. Maka ini namanya meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Siapapun akan tahu. Ikut aja kau zalim loh. Paham kalau itu? Sepatunya jadikan di tangannya. Kemudian dengan tangannya dia berjalan. Kakinya di atas. Itu orang zalim itu. Orang yang berik dan berik dan itu. Coba lihat. Sebenarnya perbuatan mereka ini cenderung kepada zalim. Dia diberi jalan yang indah oleh Allah. Dia buat jalannya patah-patah. Zalim. Dia diberi oleh Allah jalan. Kemudian dia berpusing-pusing dengan tangannya. Kemudian dia mulai berjalan dengan tangannya. Pakai mundur begitu-begitu. Segala macamnya gayanya. Apa pula. Dia mundur-mundur saja begitu. Dalam Islam ini. Betul-betul. Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Adalah sebuah kezaliman. Coba lihat. Zed itu digunakan untuk mempercantik dinding. Untuk mempercantik bentuk rumah. Betul tidak? Sekarang tubuhnya dicet. Semua. Dibuat pemandangan. Dibuat pemandangan. Dari bawah sampai ke atas. Tidak pakai baju lagi. Kuda seumur hidup. Tidak pernah buat seperti itu. Kambing tidak pernah bisa melukis dengan warna-warni yang aneh-aneh. Tapi sekarang di Youtube rame. Di Eropa, di Amerika katanya. Negeri peradaban. Tapi mereka sudah membuat. Apalah namanya itu ya dalam bahasa itu tuh. Dia buat lukisan-lukisan di tubuhnya. Sehingga tubuhnya itu kayak lukisan berjalan. Tanpa sehelai benang pun. Binatang saja tidak bisa buat begitu. Makanya Allah mengatakan. Balhum adal. Bahkan lebih sasek daripada binatang. Saya waktu di Thailand kemarin. Ada gajah dilatih. Bisa dengan bala lainnya itu dia menggambar. Dia bisa menggambar dirinya sendiri. Dia bisa menggambar pohon. Dia bisa menggambar pemandangan. Memang bisa. Dilatih khusus untuk itu. Ada videonya belum lihat lagi ya. Kami semuanya terkagum-kagum. Ya. Gajah memang bisa dilatih. Tetapi belum ada sampai sekarang gajah menggambari dirinya sendiri. Padahal gajah sudah bugil tuh kan. Apa salahnya tubuhnya begitu besar. Dia ambil apa. Cat. Tinta. Lalu dia gambar temannya sendiri. Temannya gantian menggambar dia pula. Kan gak ada. Gak kepikir sama gajah gitu. Kalau manusia buat lebih parah daripada gajah. Wajar kalau manusia balhum adol. Ulaika kala'an nami balhum adol. Maka orang adil dia pasti meletakkan sesuatu pada tempatnya. Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Maka ibar Allah yang kami muliakan. Sekali lagi. Orang yang beriman. Kapan seseorang dikatakan beriman? Kapan seseorang dikatakan beriman? Apabila dia sudah menerima wahyu. Sebagai ilmunya. Maka dia sudah punya gambaran. Dia sudah mempunyai gambaran. Baru gambaran iman ya. Kalau baru sepatah berilmu belum lagi punya iman loh itu. Masih ingat gak kajian kita tentang sahib Bukhari? Seseorang baru menambah ilmu, menambah ilmu. Sudah beriman gak dia? Sudah beriman belum? Sudah beriman belum? Kita belajar nih. Belajar, belajar, belajar. Belajar ayat, hadisnya. Belajar, ayat, hadisnya. Belajar, belajar, belajar. Sudah jadi iman belum? Kenapa belum? Lalu yang dipelajari itu apa namanya? Baru sekedar gambaran fondasi iman. Baru sekedar gambaran. Nah nanti baru dianggap menjadi bangunan, menjadi iman. Kalau sudah dibangun diatasnya. Kalau diamalkan. Begitu loh. Jadi kalau memang ini adalah untuk fondasi, betul-betul dicor sini. Dicor. Mulai dicor. Dengan krekel, dengan batu, ada besinya juga. Kemudian ini juga. Nah mulai dah. Dicor. Dalam artian diamalkan. Jangan hanya sekedar gambar, tetapi ya ketika sudah digambar, kalian lihat kertas gambar, kemudian dibuat di lapangannya. Persis seperti itu. Ditarik tali, ya kan? Bagian sini, ini adalah fondasi pertama. Di bagian sini kira-kira 4 meter, fondasi kedua. Direncanakan begitu. Gambarnya sudah cocok dengan yang disiapkan. Sudahkah dikatakan ada bangunan di situ? Belum. Kapan baru dikatakan ada bangunan? Saat mulai dicor. Mulai dicor. Saat mulai dicor berarti ilmu itu diamalkan. Ilmu itu diamalkan. Lalu mulai berdiri tiang diatasnya. Mulai berdiri tiang. Semakin dia tambah informasi dari Al-Quran, dari hadis, lalu diamalkannya, maka mulailah berdiri tiang-tiang ini. Ya, terus begitu. Semakin dia terus belajar, makin dia sempurnakan. Nah, begitu. Coba, tiang-tiang ini apa namanya kau dalam bahasa hadis? As-salatu imaduddin. Solat. Jadi dia kerjakan solat. Baru ketika itu dia dianggap beriman. Makanya, as-salatu minal iman. Solat itu adalah diantara... Coba lihat, buka deh. Buka kembali. Sahih Bukhari. Fathul Bari syarah sahih Bukhari. Sheikh Ibn Hajar selalu mengkaitkan seluruh amalan itu adalah iman ketika dia diamalkan. Baru menjadi iman kalau dia sudah diamalkan. Jika tidak, baru sebatas informasi iman. Baru sebatas informasi iman. Karena seluruh iman adalah amalan. Seluruh amalan adalah bentuk daripada iman. Jadi gak cukup hanya gambaran. Tapi betul-betul diamalkan. Kita mendengarkan tentang masalah puasa. Puasa itu posisinya sebagai apa? Kalau dalam hadis. As-syamu junnah. Kan begitu kan? Puasa itu adalah din... Dinding. Nah ini dinding nih. Dibuat dinding dari tiang ke tiang. Rumah ini akan menjadi kokoh. Dinding-dindingnya akan lengket kalau ada tiangnya. Betul tidak? Maka siapa yang tidak mengendirikan sholat tapi dindingnya didirikan maka dia siap-siaplah untuk hancur rumahnya. Tiang-tiang itu adalah sholat. Maka dengan ini sholat seumur hidup itu harga... Harga mati. Sampai mati. Baik. Kemudian Rasul mengatakan lagi. Bahwa zakat itu adalah sekat-sekat. Zakat itu adalah sekat-sekat. Pembatas-pembatas zakat. Maka dia antara ruangan sini, ke ruangan sini, ke ruangan sini. Itu ibaratnya zakat yang dikeluarkan tiap tahun. Nanti dalam pembatas-pembatas itu ada lagi untuk mengindahkan bentuk pembatas. Disebut dengan sedekah-sedekah. Infa-infa, wakaf-wakaf. Sehingga kelihatan dinding ini sudah di dekor dengan sedemikian indahnya. Kemudian setelah itu, lotengnya apa namanya? Loteng. Belum lagi atap ya, loteng baru. Loteng dalam bahasa hadis apa? Haji. Haji itu adalah lotengnya. Haji itu adalah lotengnya. Lalu atapnya yang paling tinggi. Atapnya yang paling tinggi. Apa namanya dalam bahasa hadis? Atap. Al-jihad. Al-jihadu zurwatu sana mil-islam. Jihad itu adalah puncak yang tertinggi dari Islam. Ini sebuah bangunan. Ya, fondasinya adalah syahadat. Asyhadu an-la ilaha illallah. Dibangun akidah kita. Tauhid kita. Kalau baru gambar tadi, baru sebatas dapat ilmu. Kalau sudah diamalkan, dia menjadi fisik. Dia menjadi fisik. Kemudian, kalau didirikan semuanya, maka rukun islam pun berdiri. Rukun islam pun menjadi berdiri. Kapan ini semua akan runtuh? Kapan semua akan runtuh? Ketika sholat ditinggalkan. Kapan ini akan menjadi hancur? Menjadi rusak? Menjadi takut dimasuki? Kalau di dalamnya ada ular. Di dalamnya ada kalajengking. Di dalamnya ada lipan. Di dalamnya ada kotoran. Di dalamnya, nah kalau seandainya rumah sudah seperti itu, ini namanya rumah hantu. Bukan lagi rumah orang. Dan ini ditakuti untuk dimasuki. Seorang muslim, sholat indah. Awak fasik. Pabuik doso. Pemakan riba. Penciluk, pendutu. Awak buruk loh. Lengkap sudah itu. Orang macam ini tidak akan enak untuk didekati. Mengerikan. Kalau bermuamalah dengannya, mesti kena kianati kita. Nah. Kalau buruk dan salah. Betul kalau akhlaknya indah. Akan kelihatan indah. Taip. Kita balik kepada pembahasan kita. Kepada nafas. Potensi untuk menjadi baik. Akan menjadi kuat ketika dia mendirikan iman. Dia amalkan. Ilmu yang dia terima itu. Kemudian menjadi iman. Bukan hanya sebatas gambaran iman. Ilmu kalau hanya sebatas diketahui, Baru gambaran iman. Tapi kalau sudah didirikan dalam bentuk fisik. Sudah diisi, dicor. Didirikan. Kemudian dia menjadi iman. Maka ketika itu potensi untuk baiknya menjadi kuat. Makanya. Orang-orang yang taat seumur hidupnya. Waktu meninggalnya dipanggil apa? Alhamdulillah Malaikat maut. Ya ayatuhan nafsul mutmainah. Ternyata. Terbukti selama hidupnya. Dia sudah mengamalkan. Sudah menjadikan gambaran imannya menjadi fisik iman. Betul-betul dia memang beriman. Maka nafsul mutmainahnya jadi kuat. Orang kalau kayak gini biasanya dia mengalami ketenangan. Saat dia sedang melakukan ketatan. Dia tenang. Dia nyaman. Karena imannya kuat. Tapi ketika bercampur. Dia berbuat dosa. Lalu sesekali dia berbuat baik. Lalu kemudian dia berbuat dosa lagi. Berbuat baik. Ada gak kayak gitu orangnya? Ada. Solat sih solat. Tapi lepas solat jidbabnya buka lagi. Masuk ke masjid pakai mukena. Lalu dia solat. Selepas masjid dia buka lagi. Dia buka lagi auratnya. Orang yang seperti ini. Orang yang seperti ini. Apakah ilmu akan mudah kepada orang zolim? Ilmu mudah gak masuk sama orang zolim? Dia pemakan ribah. Dia penipu orang. Ilmu mudah masuk tidak? Kenapa? Zolim ini apa maknanya? Iya. Tetapi secara bahasa apa artinya? Gelap. Kegelapan. Iya. Zulumat. Apakah cahaya bisa masuk ke dalam zulumat? Dat zaחetakan bibit. Selamat tinggal. Terima kasih.